bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di mata kuliah teknik pengecoran dan di video kali ini kita akan belajar terkait topik penuangan dan proses pasca pengecoran jadi tentunya setelah di nalihkan logam itu perlu dituang proses penuangannya itu nanti kita akan bahas di video kali ini dan juga nanti setelah hasil cor itu selesai maka proses apa saja yang sekiranya perlu dilakukan hingga akhirnya hasil daripada cor tadi siap untuk digunakan mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu aliran logam cair dari tungku menuju cetakan merupakan langkah yang krusial dalam praktek pengecoran ya ini maksudnya adalah krusial dalam menuangkan logam cair ya karena memang logam cair itu bersuhu sangat tinggi gitu ya dan untuk mempermudah penuangan digunakan alat bernama ladle atau ladles nanti saya juga belum tahu ini apa bahasa indonesianya tapi di bahasa inggris menggunakan istilah ladle gitu ya atau ladles kalau dalam jumlah yang banyak semacam wadah yang digunakan untuk menampung sementara logam cair sebelum dituang ke dalam cetakan dan disini ada dua jenis ladle gitu ya ladle yang pertama dia bentuknya seperti ini dan ladle yang kedua bentuknya seperti ini nah apa bedanya gitu ya nah kalau yang pertama ini saya tulis dulu penuangan ya menggunakan alat yang dinamakan dengan ladle ya atau ladles ya nah yang pertama itu alatnya seperti ini ya saya akan ambil nah yang pertama menggunakan alat semacam ini ya nah ini nanti di bagian sini ya itu biasanya ada rantainya ya jadi rantai gitu ya ini juga nanti akan ada wadahnya lagi gitu ya jadi ini wadahnya kemudian jika ada wadahnya gitu ya ini contohnya saja nah dan seterusnya disini nanti ada kayak semacam roda gitu ya dia berputar gitu ya nah jadi intinya nah ini juga rantainya saya terus sekarang ke kiri nah ini intinya dia digantung kemudian nanti biasanya akan ada rantai yang bergerak gitu ya nah ini nanti lubang eh apa logam cair dimasukkan ke sini ya ini logam cair gitu ya logam cair ya ini juga logam cair dimasukkan ke sini nanti dia akan terisi di sini gitu ya kemudian nanti akan bergerak menggunakan rantai ini untuk nanti dituangkan begitu ya dituangkan ke dalam cetakan nanti ini di sini ada gearbox ya yang mana digerakkan oleh elektrik ya jadi tidak menggunakan tangan ya jadi nanti setelah diisi nanti dia akan miring gitu ya nanti di sini ada kayak semacam kayak teko minuman gitu ya nanti ketika dia sudah jadi kalau digambarkan dia akan luang gitu ya jadi ini adalah gantungannya di sini ada gearboxnya ya ini gearbox nah kemudian ketika gearboxnya itu bergerak berputar nanti dia akan miring gitu ya di sini ada ada corong gitu ya yang nanti akan tertuang ke sini ya nah di sebelah sini adalah cetakannya oke dan biasanya ini menggunakan digunakan pada pengecoran yang membutuhkan jumlah yang besar gitu ya jadi ini volume program cairnya besar ya jadi ini untuk yang pertama nah untuk yang jenis kedua ya jenis kedua adalah yang ini ya oke saya ambilkan dulu oke nah untuk yang jenis kedua ya ini yang B kemudian ini yang A nah untuk yang kedua ini dia digunakan untuk volume kecil ya jadi volume logam cairnya kecil ya dan ini manual ya ini manual artinya menggunakan manpower ya atau kekuatan manusia jadi nanti manusianya memegang di sini ya jadi di sini ada orang gitu ya megang di sini di sini juga ada orang megang di sini ya jadi ini adalah tangan ini tangan ya ini orang di sini gitu ya ini juga tangan ini tangan gitu ya nah nanti logam cair berada di sini gitu ya nanti kalau misalnya akan dituangkan nanti misalnya ini adalah cetakan nah ini tinggal di apa namanya tinggal dimiringkan gitu ya dimiringkan nanti logam cairnya akan masuk ke cetakan ya dan karena ini menggunakan tenaga manusia tentunya volume logamnya juga dibatasi ya tidak sebesar ini ya karena kalau ini itu sudah menggunakan alat ya dan beban daripada logam cairnya pun juga besar sehingga membutuhkan alat tertentu ya dengan menggunakan rantai dan lain sebagainya tapi kalau ini dia sebenarnya ini seperti ember biasa begitu ya namun karena panas jadi ada semacam jepitannya gitu ya di di kanan dan kirinya seperti itu nah ini untuk proses penuangan ya menggunakan alat bernama ladle gitu ya oke sekarang kita lanjutkan terkait proses pembersihan gitu ya pembersihan pasca pengecoran gitu ya jadi setelah logam cair dituangkan ke dalam cetakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas ya jadi kata kuncinya adalah memperbaiki kualitas ya hasil daripada cor dan salah satunya adalah cleaning ya atau proses pembersihan yang meliputi ada beberapa hal ini trimming removal of course pembersihan permukaan hasil cor inspeksi kualitas dan perbaikan kita mulai di yang trimming dulu gitu ya trimming adalah proses menghilangan bagian hasil cor tambahan dikarenakan adanya saluran untuk jalur masuk logam cair jadi kalau misalnya saya gambarkan ini bagian pembersihan pembersihan yang pertama ada trimming nah jadi kalau misalnya kita gambarkan jadi misalnya ini ada bentuk ada cornya gitu ya misalnya ini cavity-nya ini misalnya ada tempat jalur masuk gitu ya oke jadi oke oke nah ini misalnya ini adalah jalur masuknya oke kemudian ini adalah cetakannya gitu ya misalnya cetakannya nah ketika logam cair itu dimasukkan ke sini ya maka dia akan mengisi gitu ya logam cair ya oke sampai ke warna yang lain ya misalnya logam cairnya ya logam cairnya dia akan mengisi gitu ya mengisi mengisi gitu ya nah ini akan penuh disini ya akan penuh ya akan penuh nah pasti supaya tidak kekurangan kita memberikan logamnya lebih dilebihkan ya sehingga nanti akan muncul part tambahan gitu ya yang tentunya tidak digunakan ya nah ini kan kalau misalnya kita apa namanya kita jadi saya lanjutkan aja nah misalnya begini ya ini ada nah ini nanti yang ini adalah bagian atas ya ini atas bagian cetakannya bagian atas ini bagian bawah gitu ya ini ada parting line disini ya ini parting parting line parting line nanti ini kan bisa dibuka gitu ya nanti kalau misalnya sudah dibuka pastikan bentuk daripada cornya akan seperti ini ya nah ini dibuka ya makanya bentuk cornya akan seperti ini ya akan kurang lebih gitu ya seperti ini ya misalnya seperti ini gitu ya nah ini kan padahal yang kita butuhkan hanya hanya ini gitu ya sehingga bagian ini ya perlu untuk dihilangkan ya atau di trim ya di trimming nah supaya hasil cornya ya yang kita butuhkan karena ini adalah hanya tambahan saja ya nah oke itu adalah untuk yang trimming sekarang kita lanjutkan ya yang kedua adalah removal of course ya jadi terkadang ya ini saya copy saja gambarnya nah terkadang kita ingin membuat hasil cor itu ada rongganya gitu ya nah pastikan kita memberikan semacam kayak semacam core gitu ya disini misalnya gitu ya ini ada corenya disini ya warnanya hijau ini ini kan dengan harapan ketika sudah jadi itu di tengah ada hasil cornya di tengah ada lubangnya ya ini adalah core ya nah tentunya setelah selesai core itu perlu di ambil ya jadi perlu diambil perlu diambil setelah logam memadat atau dingin diambil itu kan bahasa Inggrisnya remove atau menghilangkan removal jadi removal of course itu artinya adalah karena core ini adalah bagian yang sebenarnya tidak dibutuhkan tapi memang dibutuhkan ketika pengecoran tapi ketika digunakan pada ketika benda hasil cor itu digunakan tentunya core itu perlu diambil atau dibisahkan dari logam induknya logam yang kita buat nah sehingga kegiatan ini yang dinamakan sebagai removal of core ya core itu adalah bagian yang kita pasang untuk membuat agar hasil daripada cornya itu dia berongga gitu ya nah ini adalah removal of core gitu ya sekarang kita masuk ke yang selanjutnya ada cleaning of case service ya adalah proses pembersihan pada permukaan hasil cor ya pada cetakan yang menggunakan pasir permukaan hasil cor lebih kasar jika dibandingkan dengan cetakan yang menggunakan permanent mold ya misal cetakan dari besi atau keramik ya jadi ini adalah cleaning beginning of case case service ya jadi tentunya titik poinnya adalah service ya jadi hasil cor itu bisa halus atau bisa kasar ya itu tergantung tergantung jenis cetakan yang digunakan yang digunakan nah kalau misalnya menggunakan cetakan pasir gitu ya jadi kalau menggunakan cetakan pasir ya ini misalnya cetakan pasir gitu ya ini misalnya pasir ini cetakan pasir nah karena cetakan pasir itu terbentuk daripada butiran-butiran maka disini dia tidak rata gitu ya karena ada titik-titik partikel pasirnya disini tidak tidak rata gitu ya nah ini permukaan ya tidak 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 rata ya sehingga perlu diratakan berbeda dengan menggunakan jenis cetakan permanent mold ya misalnya menggunakan besi atau keramik itu apa namanya permukaan daripada cetakannya itu lebih halus daripada menggunakan pasir cetak ya sehingga tidak membutuhkan usaha klinik yang lebih besar ya jika dibandingkan dengan permukaan cetakan pasir yang dia memang kasar gitu ya sehingga ini tergantung daripada jenis cetakan yang digunakan gitu ya caranya beberapa gitu ya mungkin bisa di caranya bisa di amplas ya di amplas ya atau dengan menggunakan cairan kimia gitu ya cairan kimia yang mana dia akan mengkikis gitu ya mengkikis dengan perlahan ya mengkikis dengan perlahan ya nah ini juga bisa digunakan jangan kita gunakan cairan kimia yang terlalu tinggi yang justru malah tidak mengkikis perlahan tapi mengkikisnya cepat nah itu malah justru menyebabkan lubang-lubang gitu ya pada hasil cetakan ya sehingga harus berhati-hati juga gitu ya yang paling aman adalah di amplas ya walaupun juga capek ya karena menggunakan tenaga manusia seperti itu itu untuk yang cleaning of cash service kita lanjutkan ke yang keempat yang keempat ada inspeksi kualitas ya jadi inspeksi kualitas ya ini inspeksi kualitas ya jadi memang diperlukan kualitas ya kualitas ini diperlukan untuk menjamin mutu ya menjamin mutu hasil cetakan tentunya sebelum barang itu digunakan atau mungkin diserahkan ke customer maka perlu adanya inspeksi kualitas kita lihat bagaimana kondisinya apakah dimensinya sudah benar apakah ada bagian yang cacat apakah ada yang kropos nanti untuk terkait cacat dalam sebuah cor hasil produk cor nanti akan kita bahas di video selanjutnya namun untuk kali ini kita tahu gambaran umumnya saja bahwasannya walaupun sudah kita lakukan beberapa tahapan sebelumnya ini tapi tetap saja kita perlu ada inspeksi karena benda cor itu bisa saja defect atau cacatnya itu tidak kasat mata kalau di permukaan itu gampang dengan mata bisa tapi kalau misalnya kalau misalnya di dalam itu sulit sehingga perlu ada beberapa upaya-upaya untuk bisa mendeteksi adanya rongga di dalam hasil coran kemudian kemudian yang terakhir nomor 5 ada perbaikan ini perbaikan itu dilakukan jika hasil cor itu parah hasil cor tidak maya bagaimana caranya dengan cara di cor ulang jadi benda dilelehkan lagi dilelehkan setelah benda dilelehkan dituang lagi sampai hasilnya memuaskan itu adalah untuk beberapa penjelasan terkait pembersihan dan tadi sebelumnya ada terkait penuangan semoga dari video ini bisa memberikan kejelasan terkait materi ini dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati